Seorang tukang pembuat talang air mendapatkan pesanan membuat sebuah talang air dari lembaran seng yang lebarnya 90 cm Ya misalkan saya buat seperti ini ya, ini adalah lembaran sengnya, nah lebarnya tuh sini ya, lebarnya 90 cm Talang air dibuat dengan melipat lebar atasnya, lebar atas tiga bagian seperti pada gambar, nah ini tuh tekuk ya, kayak gini ya tekuk ya Maka saya buat seperti ini, ini nanti adalah si ini ya tingginya disini ya, tingginya Karena tingginya tidak diketahui maka saya anggap sebagai X, ini adalah X ya, disini ada X, disini adalah X Nah ini kan totalnya tadi 90 ya, maka nanti lebar talang itu adalah 90 dikurangi 2X Oke, lebar talang agar volume air yang melewatinya maksimum Rumusnya volume berarti kan di sebuah balok yang terbuka ya, maka nanti panjang kalikan lebar kalikan tinggi Nah ini panjangnya berapa deh, panjangnya bisa kita abaikan ya, karena nanti disini volume berbanding lurus dengan lebar kalikan tinggi Maka nanti rombusnya volume, ini adalah si VX ya, saya buat lebar kalikan tinggi Lebarnya itu adalah 90 min 2X, sedangkan tingginya itu adalah X Oke ya, ini adalah VX, maka nanti kita kalikan pelangi, 90 dikalikan X itu adalah 90 Min 2X dikalikan X itu adalah min 2X kuadrat Inilah persamaan volume-nya Nah sekarang saya akan mencari volume maksimum Untuk mencari volume maksimum, maka saya akan mencari XP-nya terlebih dahulu ya Rumusnya adalah min B per 2A Maka nanti min B-nya ini ya, 90 per 2A-nya itu adalah min 2 Ya, maka nanti negatif bagi negatif adalah positif 90 dibagi dengan 2 itu adalah 45 Maka nanti XP-nya adalah 45 per 2 Oke, XP-nya sudah kita peroleh ya, maka artinya Agar volume-nya itu maksimum, kita membutuhkan X-nya adalah 45 per 2 Nah, tapi yang ditanya adalah lebar talang ya, D Berapa kasih lebar talang agar volume air itu maksimum Oke, lebar talang, lebarnya kan ini ya Lebarnya itu adalah 90 min 2X Kita substitusikan ya, pada saat X-nya 45 per 2 Ini coret-coret ya Maka nanti 90 dikurangi 45 Jawabannya adalah 45 cm 6 cm